Oke, terbaik Mama baru bangun Mama baru bangun Sayang, maaf ya Mama lama gak live ya, sayangku Mama lama gak live, kita menerang Iya, bisa mulai Tadi tuh aku udah dandan Tapi belum biết,alah Tapi belum berit Tapi belum berit Segur lebar Oke Mumpul Mumpast Mumpul 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 selamat menikmati 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 jangan 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 selamat menikmati sayang selamat menikmati 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 Tuh Mas Ripa kemana tuh Ilang tuh, kasihan Waktu tuh adalah uang Jangan begitu ya Mana Mas Ripa, gak balik lagi dia Coba bilangin Mas Ripa Suruh masuk lagi coba Mas Ripa suruh masuk Butterfly, selamat ulang tahun Katanya mau live sama Mas Ipan Ripa, Ipan matamu Ripa coba Coba Mas Ripa, coba lihat Belum bangun dia Wah, akhirnya bisa Aku tadi bingung, gak megah Gak pernah live join-join gini Mau penyak-penyak Mas, maaf ya Ini bunyaku nge-lag terus Liatin nih, tambah di tap-tap layarnya Banyak banget Oh, iya, gak apa-apa Tapi ini udah agak lancar nih, Mbak Oh, Salam Dillah, bis Ini tak bilangin di saluran WA Sampai di tap-tap, apa-apa ya Mbak, ya Mangantungi mawon Dan, betul aneh akil kok, netizen gitu Oh, dia mau ngijain Oh, jadi di tap-tap, nanti penyakun ngelek Tarahnya adalah perintah, Mbak Biasanya Oh, iya, oh Biasanya men, biya Saat ini mau sibuk apa? Sikoto, apa enggak? Sikoto Sikoto ini ini Apa? Panen sayur, Mbak Mega Apa? Sayur apa bayi men? Eh, kakong enak mora, Mas Wah, kakongnya lagi bingung Entah, Mbak Anak kongi Apa jenis ngari? Rizuki senengnya kakong Rizuki Oh, seneng kakong? Oh, iya, berarti Tahun depan Halo, Besti Konnichiwa 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 Halo 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 Siapa kenal itu sama Om? Om Rifang Om Rifang Om Rifang Mas, ini banyak banget nih Besti yang pada nanya ya Tuh Pengalamannya Selama di Jepang, itu gimana? Terus saya buat dari Sobek Banyak yang nanya begitu Tolong bisa dijawab Tolong Pengalamannya masih empat Di Jepang gini ya, Mbak ya Kalau pengalaman sih Untuk hal kerjaan sih ini, Mbak Dulu awal-awal ya Harus adaptasi dulu Harus adaptasi mungkin Dapat bosnya gak langsung Bosnya gak langsung seret gitu kan, Mbak Mungkin Banyak tekanan dulu Selama beberapa bulan Tapi ya tetep harus tetep semangat Nanti Lama-lama kan Bisa ini Kerjaan sama bosnya Jadi Enak gitu Mas Rifang Mas Rifang berang tahun Tawisan di Jepang Aku dari ini, Mbak 2016 Oh, lama banget ya 2016 Berarti duluan sampai 2 tahun berarti ya Masa, Mbak Mika Aku 2018 Malah duluan aku Malah duluan Mas Rifang Sekarang ada Ada Youtube kan Kontennya Ya Allah Semoga Semoga ini Mas Ya rejeki Viral Ya Allah Youtube ini Mbak Mika Cuman Bikin-bikin lagu Kalau di Youtube Iya, iya Gak apa-apa Kan nanti Gak tau Kita suatu saat Viralnya Setahun lagi Atau dua tahun lagi Kita gak tau ya Iya Gak tau Kayak ini Jadi canan ya Jame Canan Bisa jadi Bener, bener, bener Eh, Mas Rifang Tapi itu yang Bikin konten Nyanyi-nyanyi itu Ide dari siapa Awal mulanya Oh, kalau sebenarnya Apa Aku ini Sukanya ini Bikin-bikin lagu Mbak Mega Dari dulu Coba buatin lagu Buat aku doang Buatin lagu Buat rezeki Oh, iya Aku pihaknya juga bisa Buat lagu Dada kan Coba ya, Mbak Coba Coba, coba Bess Tanong diri Bess Dari gitar dulu Dari gitar dulu Apa ya lagu Rizuki Ikut cemblungnya Apa kira Rizuki Kalau dihumpi Rizuki Aku Anatan utam ini Yo Coba, Bess Coba, Bess Sing Eleng Torin Bokya Sing Eleng Carimu Berhumpi Orang Berpaling Orang Lagu Rizuki Gede Mbak Mega Terus Contoh, Mbak Mega Rizuki Tonton Nanti terkesima bahasa jepang disana sampe mix kan bahasa jepang gitu kan Oh bahasa jepang coba coba Nek wata sino nih orangku ya kia apri adul Ayo ay 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 foto ya Siko sokew ayo sama mereka ya Ayo 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 Hajime masih tewata sino namai Rizuki kawaii Rizuki Rizuki Gagal fokus Tapi bagus loh ya Maksudnya kayak otodidak Tiba-tiba bisa nyiptain lagi Keren loh Siapa tau nanti suatu saat Bismillah ya kita gak tau rezekinya Tiba-tiba Oh ini bagus lagunya Bisa dibeli atau diajak rekaman Bener-bener Di Jepang atau di Indonesia Keren loh Kamu gak adukin lagu nanti Oh enggak ada cuki Iya oh yang lagu ya mau Mau karoke Nanti sama om dame ya karoke ya Mas Viva kemarin Kemarin gimana 17 Agustus gimana acaranya Rame sana Di mana Di Hiroshima Aku bukan di Hiroshima Oh dimana Aku di Ibaraki Oh iya di Ibaraki Hiroshima Rame gak Ya lumayan Mbak Mega Rame Pada kumpul-kumpul Oh kemarin Berasaan sama gak bikin Tonton Saroan atau UU ya Oh iya ketemu Mas UU Ketemu di sana Iya katanya dulu Pernah main ke rumahnya Mbak Mega April Apri Oh bener Nah Lain Anada Salam lagi Habiku balik Bersambung Kami Arigato Ada yang nanya lagi Nanti aku jawab Ya bes ya Tuh di komen Banyak Mama Mbak Mega Kapan gak Indonesianya Belum tahu Belum ada Plani Aku penggemarnya Uma Tuh bes Kalau yang mau nanya Tentang Apa Tentang Jepang Pengalaman pekerjaan Pengalaman apapun Tuh Tanya sama Mas Riva Tuh Akan sharing Oh iya nanti ya mas ya Ini nanti hasil Let's go Kan kemarin dari 1 Agustus ya Belum maha ambil Jadi nanti Akan aku serain Aku donasiin Buat Apa Buat Teman-teman kita Yang membutuhkan Anak Jepang Jadi nanti Gif-gifnya mau didonasikan ya Mbak Mega ya Untuk bulan ini Khusus 1 bulan ini Nanti Belum 1 bulannya Aku gak ngambil sama sekali Insya Allah nanti aku Donasiin ke KMI KMI Jepang ya Yang Pak Di Jepang itu Kan dia anggotanya juga Pak Di Agustus Ejiz hari Gatuh Baik banget ini Uma ini Alah alah Tidak Tidak Canggit banget Tuh Mas Gimana Aku boleh nanya gak Boleh lah Watasi Perasaan tuh Tapi maaf loh ya Tapi perasaan Setiap Mas Riva bikin video Selalu pakai baju merah Memang ciri khasnya itu ya Pakai jaket merah itu Oh jaket merah itu ya Iya Biar Ini apa Yang pertama Yang pertama Biar mudah diingat Sama Tinta ini Indonesia Suka aja Pakai baju Indonesia Masa nih ya kan Setiap bikin kuning Banyaknya pakai Apa ya Jaket merah Gitu ya Ya Allah Gitu gitu Ritu Bukan ciri khasnya Sama Indonesia Siapa tau bisa ini Ikut upat radik IKN Ya Allah Amin ya Suatu saat Muka-muka bisa kesana Ya kita ya Kemarin kalau aku Lagu Tusan itu Ada anak-anak di daerah Yonakus Alhamdulillah Lumayan banyak Ikut Ikut meramaikan aku Baru pertama kali ikut aku mas Dimana mbak Yonaku 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 Daerah Totori Oh daerah Totori Oh yang itu Main sarung-sarung itu Tapi Tapi yuk Ya Allah Serulah Maksudnya Serulah Bisa ketemu Orang-orang Indo banyak Disini Ritsuki Mada nemu Deska Nemu Deska Muu Nah Bacau Luruh Kecepatan Luruh Gimana Pak Bambang Mana Pak Bambang Ke Tokyo Pak Bambang lagi Bisnis trip Pak Bambang Bangganggule Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang Umar disitu Ayo Yang nanya Yang nanya Ramain bes Umar Ramain bes Iya bes Mohon maaf Sebenarnya ini Ritsuki Umurnya berapa ya Umurnya berapa Saya Deska Oke Deska Nih Nih Sai Nih Sai Haji Gatsu Wah Berarti bareng ini Bareng anakku Juga Dua tahun Dua tahun Lima bulat lah Oh Iya Beda Telung Telung Sasi Kayaknya Cewek Cewek Berapa Satu Dua Satu Baru satu Tapi ada rencana Mau dibawa kesini Enggak Kalau rencana Sini Enggak Mbak Mega Soalnya Kerja di rumah Ini Istri saya Oh Anu Ibu Ibu Istri Kerja di Indonesia Di Indonesia Enggak bisa ditinggal Tapi liburan Bisa lah ya Kalau cuma liburan Seminggu Dua minggu Bisa kali ya Oh ya bisa Tapi ya Mungkin Ini Sangunya Belum Belum bisa Insya Allah bisa Insya Allah bisa Insya Allah bisa Insya Allah dulu Bagi Bapak-Bapak Bagi Bapak-Bapak Bisuki Nani Siti Maska Nani Siti Maska Nyawannya Rungumpul Kayaknya Eh Mas Eh Eh keculak Mas Eh Eh Mas Rifa Amin dong Rekomendasiin dong Besok-besok Aku mau leluh Sama siapa ya Rekomendasiin dong Siapa ya Aku tuh bingung Kadang mau ngajak Join sama siapa Takutnya mereka Nggak mau Nggak enak akunya Siapa ya Mas Siapa ya Konten kreator yang Indonesia yang ada di Jepang Gitu Siapa bes Orang Indonesia yang tinggal di Jepang Jangan orang Jepangnya Jangan orang Jepangnya Aku kan Kalau Jepang Kalau kayak Miki ya Itu kan Aku udah Udah kenal Nggak apa-apa Maksudnya yang Mengutamain konten kreator Indonesia Yang ada Indonesia ya Siapa ya Siapa ya Kemarin Kemarin Vina Kemarin Baga Pakde Terus kemarin Hoho Terus aku minggu ini Kayaknya mau ngajak Mbak Siska Siska Hotrinata Nanti aku kontak lagi Mbak Siska Terus apa lagi Kalau temenku Adanya ini Mbak Erika Atau Mas Haikal Juga ada Haikal Yang di kebun itu loh Kalau Mbak Erika yang XKT itu loh Mas Iya Oh Erika Sempat kontekan Sama aku Pernah Oh Sempat kontekan Iya Maksudnya Aku mau tamain Konten kreator Indonesia Ini siapa tau Mau ya Ntar aku Kontak dulu Mau lah Ini aku ajak Grogi Lep sama Mameka Halo Halo 24k Oh Aku juga Aku 30k Mameka Masya Allah Banget Soalnya Mameka ini kan Udah kayak ini Kayak apa Artis Orang artis-artisan Rite Ibu rumah tangga Ini Mameka Kalau di rumah Pasti diundang Banyak TV loh Alah Aku kalau TV Kayaknya enggak sih mas Enggak Anu insecure aku Gak paham Gak usah insecure Mbak Aku tuh Lebih Ngasih kesempatan Buat yang lain Yang berprestasi Kan lebih banyak ya Maksudnya jangan yang Karena viral Terus diundang Di TV sana sini Gitu loh Jadi lebih baik tuh Ngasih kesempatan Buat orang-orang Yang bener-bener Dia tuh prestasi Jadi tontonan TV-nya itu Biar berkualitas Bermutu Mereka juga berkualitas Mengajarkan kehidupan Terus gini Kebanyakan Kalau Coba deh bandingin Siaran TV-nya Yang Indonesia Sama yang di Jepang Kalau di Jepang Enggak ada tuh Yang kayak gosip-gosip Yang viral diundang Enggak ada kan Enggak ada Ya kan Aku belajar dari situ Terus suami juga Kayak support Yaudah Kalau emang Kamu yang belum siap Kayak Kayak belum siap Maksudnya Gak usah Gak usah diambil Yaudah Tapi kalau untuk podcast Misalnya aku pulang podcast Kayak kita siarin Itu masih Itu masih Masih oke Tapi kalau untuk Di terapi Masih Kasih kesempatan Yang lain Sama ex-member Haruka Coba ya Ntar Tanya Tak DM dulu Sama Haruka Mau gak dia Haruka 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 Maksudnya Maksudnya lagi Apa ya Kena pembatasan Sampai 3 bulan Gak bisa Sayang Kamu mau ringgo Saya setak Aku pasin ringgo dulu Dia mau ringgo Oh iya Oh iya Ambil Minggo Deku 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 Ambil 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 Iya aku udah ngontak Bang Neo Jepang juga loh Mas Aku bilang Bang Bang Dian kan Oh iya Tapi ada pembatasan Kayak gini 3 bulan Punya Aku gak bisa Gitu Oh berarti Gak bisa Gak bisa Katanya Gara-gara Dia live Sama Temen-temen Apa Di kompleksnya Perumahan Sama bocil Katanya Karena kenapa Diri kena pelanggaran Oh mungkin dikirain nih Bapak-bapak bocil Sama Fionim Maaf Maaf saya baru Tuh Ceritain dong Mas Rifah Apa Apa Pertama kali ke Jepang Gimana caranya Caranya ngilang Gak celing Caranya ini apa ya Daftar-daftar Di LPK dulu mbak Tapi harus LPK terpercaya ya Yang bener-bener amanah ya Ya yang bener-bener Amanah Sakinah Mama Jawa Roma Bener-bener Sama Kimber Kimberli lagi sibuk Pulang kampung kan dia Febrian Febrina Febrina siapa Febrina Sama Freya CKT 48 Aku izin loh Kalau sing Artis-artis Gede-gede Gede-gede Genggu best Makmu Eh makmu Besti ini Uma ini Masih reman Rengginang Kok Kok ini Jangan nih yang ini Ini Cetumate Juga Nen Ini Cetumate Ini 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 Di Jepang Apa namanya Taipu Taipu Angin Ini Durian Tadi Dikirimin Dari Mak Tari Aku Pai Durian Frozen Dari Anupiat Nam Dari 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 Ambedo Kayak Entut Ya Gak Bisa Ini Yang Kecil Masih Bekurir Susah Yang Bisa Dok Yang Yang Gak Bisa Gak Bisa Bisa Kecil Lebih Suka Masak Makanan Jawa Atau Makanan Indonesia Atau Makanan Jepang Lebih Gaya Indonesia Soalnya Aku Masaknya Sering Masakan Indonesia Soalnya Aku jarang Masakan Jepang Harum Harum Kita Rekimas Kita Rekimas Kita Rekimas Kita Rekimas Bapanya Jombesi Mau Enggak Gak 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 Bisa Toilet Bareng Sama So Imah Waduh So Imah Isin Artis Kerja Kok Iya Besok Umah Besok Besok Ini Ini Masih Bokurit Mbak Mika Sama Imah Itu Pasti Gak Ganyeng Gini Pasti Seru Mas Iya Ntar Biar Admin Yang DM Dulu Mas Ucuk Moro Moro Mecak Lab Mas Kena Lab Dulu Mas Mbak Tanyain LPK Mana Rahasia LPK Jangan Disepit Rahasia LPK Sama William Bu Lombab Oh Iya 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 Ayo Bes Yang Mau Nanya Boleh Nih Kita Live Satu Jam Selamat Ulang Tahun Ulang Tahun Sesok Ulang Tahun Sesok Oke Banyak Banyak Apa Di Jepang Itu Ada Mama Mika Ada Obage Enggak Ini Obagenya Tapi Mas Riva Pernah Kejadian Horror Alhamdulillah Alhamdulillah Belum Pernah Mungkin Obagenya Takut Sama Matasino Kau Mungkin Obagenya Judul Mau Keluar Ini Lebih Seram Riva Riva Orang Mana Riva 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 Mas Riva 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 Orang Kelaten Mbak Mekaku Dari Riva 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 Jangan Dikasih Makan Dulu Biar Cepet Gede Biar 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 Makan Gimana Ntar Pernah Lantaran Anak Kau Kenapa Dikasih Makan Berarti Mas Riva Di Apatuh Masak Sendiri Masak Sendiri Mbak Mekah Satu Apatuh Berapa Orang Aku Satu Apatuh Ada Tiga Orang Indonesia Semua Alhamdulillah Alhamdulillah Hidup Di Perantuan Iya Berarti Sampai Job Desi Di Pertanian Lebih Pertanian Iya Pertanian Mbak Mega Pertanian Sayur Dulu Buah Mbak Mega Tapi Ganti Sayur Oh Biar Sertama Strawberry Kan Ya Pernah Lewat Dulu Oh Iya Sertama 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 Kalau Panen Gitu Boleh Ambil Kamu Ya Kalau Aku Boleh Itu Sertama Biasanya Bulan Ini Mbak Mega Bulan 12 An Baru Pernah Mbak Mega Tolong Tanyain Mas Riva Apa yang membuat Mas Riva Semangat untuk kerja di Jepang Motivasinya apa Yang membuat Mas Riva Kerja di Jepang Maksudnya gimana Maksudnya motivasi dia Supaya Kerja di Jepang Awal mulanya Bagaimana 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 Lagi dong Komen lagi dong Berapa lama Prosesnya Dari LPK Sampai ke Jepang Berapa lama Mas Sampai dulu Oh Aku dulu Ini Mbak Mega Hampir setahun Karena Kekancel ya Mbak Mega Karena ada Job kosong Gitu Tapi ya Karena ini juga Umurnya Dulu Belum Belum Masuk kriteria Harinya kan 18 tahun Karena aku masih 17 tahun Udah masuk LPK Udah Udah masuk LPK Berarti Lulus SMK Langsung kesini Langsung kesini Aku Kalau aku lulus SMA Kerja dulu Di Tulungagung Berapa bulannya Cuma 6 bulan Terus habis itu Ngerantau ke Cikarang 5 tahun Baru kesini Oh Ke Cikarang juga Oh Beran 5 tahun Itu yuk Namanya ngerantau Mas Wali Jungkir Awan Sump Sump Bagaikan Guda Kerja Bener Aku Ini Apa Lulus SMK Langsung kesini Terus Corona pulang Nikah Nikah Terus kesini lagi Oh Berarti sampai nikahnya baru Ya udah Dari 2022 Kayaknya Berarti di luar Aku 2017 2017 Aku nikah Oh 2017 Berapa lama Bisa bahasa Jepangnya Berapa lama Tergantung Masing-masing Bisa berapanya Orang Ya mas Ya Soalnya bahasa Jepang Kan ini Apa Apa namanya Universal Jadi gak terbatas Gitu loh Bisa Yang langsung-langsung Mudeng Ya kan Ada yang Masih Belajar Ada isinya Tuh Coba 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 Oh Kalau cepat Bahasa Jepang Ini aja Mbak Mega Sering Sering Mungkin Lihat video Anime 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 Dipraktekan Dipraktekan Buat Bicara sehari-hari Itu Tapi lingkungan Berpengaruh Gak sih mas Misal nih Kalau kita lagi Belajar di LPK Nih Suatu kita Belajar di LPK Terus Nah Kita tuh Dikasih Fasilitas Dari LPK Seperti kayak MES gitu, jadi selama kita belajar, selama belum berangkat, jadi kita tuh tinggal di MES, jadi kan lingkungan juga berpengaruh ya, oh disini belajar, jadi tiap hari ngomong pakai bahasa Jepang, itu kan kayaknya kotobanya banyak ya kan, daripada kita pulang di LPK belajar, terus pulang ngengong masih pakai bahasa Jawa sama ma'e ya kan, masih tetap ngaruh kan, juga lingkungan sebenarnya gitu ya, ya ngaruh ya makanya itu harus dipraktikan juga, di rumah gak apa-apa sama orang tua walaupun bilang gila sama, jadi sama mas, aku dulu tuh pernah belajar bahasa Jepang, kursus bahasa Jepang di daerah Lipoci, Karanggana itu kayaknya pas aku hamil muda sampai 6 bulan lah pokoknya, nah setelah itu kan aku pindah kesini nih nah pindah kesini, aku kan di Apato gitu, nah di Apato kan tetangga-tetangga itu gak ada yang kayak kita kan, kalau orang orang Indonesia yang ramah, eh kamu orang mana, eh kamu bahasa basi gitu kan, kan enggak disini kan disini enggak, jadinya jadi selama itu ya aku ngengong-ngengong gak ngerti bahasa aku, jadi gak berjalan terus habis itu ngelahirin jadi ngelahirin Natsuki pun aku juga sendiri di Apato jadi kayak ngengong-ngengong gak ngerti kanan-kiri ngomong sama bojoku doang terus kalau keluar misalnya jalan-jalan tuh pas hamil ya ngomong sama rumput sambil nyaputin rumput tetangga aku lu cuma Tonichiwa Ohio lu doang mas, gak pernah cintai ini, bahasa Jepang bertahan hidup aja mbak yaa, sebagainya selalu pernah cintai yang penting bisa bertahan hidup ya mbak ya bener, kata aku ya Allah terus sebabnya habis itu habis itu kan aku pindah dari Apato pindah alhamdulillah ke rumah kan habis itu kompleksnya itu rame jadi tetangga itu baik sering ngajak aku ngomong jadi malah sekarang akrab kayak Miwa itu kan gara-gara itu, aku udah pindah rumah kenal Miwa oh Miwa yang orang Jepang itu yang kumah kasih bahasa itu kan oh iya itu ya gara-gara dari situ aku pindah dari rumah dari Apato yang dulu terus pindah ke rumah dari situ jadi kenal Miwa itu dari 2019 2019? oh oh kenal Miwa sampai dia encik cili dia makan juren tuh wah oisi dia sekali oisi oisi anata yang eleng ya di Cuki ya di geleng gak gak eleng urung ya lo murung di Akeko urung di Akeko murung di Akeko mbak iya Akeko mbak iya kalau pulang di Akeko ya di Akeko ya sama ini apa Yagi gelih Yagi tanyain Uma udah berapa tahun di Jepang Mama 7 tahun Mas Riva berapa? 9 berarti ya? enggak mbak Mega aku dulu di rumah 2 tahun kok oh oh enggak bisa kesini kan dulu oh enggak mbak Mega 7 tahun lah berarti selama di rumah juga konten tetap konten sama kan? dulu di aku konten baru baru ini mbak Mega setelah lihat videonya mbak Mega dulu Allah Allah bener aku dulu kung satu Februari dulu sering nontonin sekarang bisa ngobrol barengan seneng satu proyek kemarin aku dulu baru tahun lalu Mbak Mega kalau ngonten kalau di rumah nggak ngonten dulu Oh awal mula ngonten disitu Iya dari termotivasi Mbak Mega lihat videonya Natsuki lucu yang Rizuki masih kecil dulu sebelum ya Rizuki masih kecil masih kecil ya meski masih kecil walaupun udah lama kirain dari sampai pertama kali kesitu udah ngonten itu mas kan aku dulu juga enggak terlalu ngikutin gitu aku tahu sampe yang juga yang sukositu kosi damai kosi kosi damai gitu oh iya dari situ itu kayaknya tapi belum aku follow kita belum follow-followan deh kayaknya Iya udah tahu disitu belum follow-followan Umar live sama Kamari dong Kamari Pak Kamari Kamari sopoh oh Kamari ini loh Mbak Mega anak kecil ini Papa Dali Papa Dali Papa Dali mbak Dali-seng di liatin Rizuki Kamari aja rumah ini Meninggalnya lu hmmmmmm aku orang kenal ya orang kenal ya isin tau jujuk-jujuk lebar baru-baru ya enggak kenalan dulu anak kecil ya anak kecil ya dong ya jahat kok jahat apanya yang jahat Duren gak jahat Rit Kok Duren jahat ibu ya tau ya Duren katanya jahat Duren gak jahat Jahat iya Eh ini ada yang nanya Ditanyain di Jepang gajinya berapa Gak boleh setel tanya gaji Gak boleh gak sopan itu bes Gak boleh nanya begitu Rahasia dong Gak boleh gak sopan Gak sopan Gak sopan Osoto Osoto kalau gak sopan Osoto karena Rit Osoto curuh keluar Masa aku masih bobo Uman Uman sama Mang Timo Sopo nek si Mang Timo Aku rata Rata mengikuti yang viral-piral Masa aku Ya aku kalau berupdate Update konten tuh Kadang ya Bisa bales di komen Kalau senggang Kalau buka kan Apa-apa aku sendiri tuh mas Jadi yaudah sibuk Aku ngaget video lah Aku bikin konten Youtube lah Aku ngerjain endorse lah Kayak gitu Jadi tuh Kadang tuh banyak banget Yang kayak komen DM yang gak aku bales Yang gak aku buka Bukannya gak mau Bukannya begitu Bukannya gak mau Gak sempat Mending nanti Aduh makan indasnya Cemut 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 Tapi tetep Tentu dijalani Tentu dijalani Om Riva Om Riva gak ada niatan Pulang ke Indonesia Ngelola kebun Gitu gitu katanya Kalau apa Mbak Meka Mas Riva gak ada niatan Pulang ke Indonesia Nanti ngelola kebun sendiri Wah ya Nantilah Nanti Kalau Amin Beli lahannya dulu bes Doain Semoga Mas Riva bisa Beli lahan satu hektare Amin Amin Semoga Mbak Meka juga bisa Amin Umah mudik dong ke Indonesia Eh Kau bilang mudik ke Indonesia Bila-bila Enak weng omong Coba kamu beliin tiket PP Kamu akomodasi Pulang mudik Pulang mudik Kalau mudik itu Rizuki ini udah dihitung belum? Ya dia udah 2 tahun Jadi kita Ini Pak Sekarang tiketnya Mas Empat Sayangin Saya kan tau sendiri Tau pulang Nomor 4 PP Belum akomodasi Belum akomodasi Kita misal di hotel Misal mau jalan-jalan Belum lagi dengan kita kuliner Ya kan Bisa bayar Nggak sama ya Nah makanya kalau pulang itu Kita bener-bener Nyiapin Selain Kesehatan Kita harus nyiapin Dana coy Dana coy Sabar Makanya nabuk dulu Megawati Solit 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 Apa dong Om Amiga tuh Ngelet Umah Makanya jangan ditep-tep Kalau dikasih tau Jangan ditep-tep Omongan manil Jangan ditep-tep Jangan ditep-tep Kalau jam kerja di Jepang Gimana Mas Ripa Tolong Tolong diceritain Jam kerjanya gimana Ada sip-sipan nggak sih mas Kalau di pertanian Nggak ada Mbak Mega Berarti sampai Sip-sip-sip terus Madunya Iya dari pagi Sampai Sampai sore Gitu aja Tapi kalau lemburnya Gimana Pesaktum minggu Lebur Kalau Kalau pas libur Kerja lembur Mbak Mega Kayak hari Libur nasional Itu hitungnya lembur Mertinya sabtu minggu Libur sampe Nggak aku Liburnya teman Hari sabtu Sabtu doang Seminggu sih Minggu satu lagi seminggu nih cukup istirahat ya bener bener-bener makanya BES kalian kalau di Jepang pun fokus dengan tujuan misalnya tujuannya kesini mau cari okane fokus dengan kerjaan terus kerja sesuai dengan job desk terus mulai udah gajian mulai gak usah yang berteman anak-anak yang sama mereka ya ada yang tuh anak-anak yang sekarang tuh kebanyakan kalian gaya pakaian gaya anak-anak sekarang kebanyakan gaya kutub, pakaian ini kutub brand terus gaya ini sok-sokan mungkin gak seneng aku gak seneng iya bener om Ahmad disana mas Riva kapan pulang ke Indonesia kapan mas? itu ada yang nanya aku pulang ke Indonesia belum tau ya mbak Mekka ya tapi sameng berarti di pertanian ini udah hano apa ya udah kayak apa ya tetep disitu apa kayak mau pulang tuh harus cuti apa gimana gitu apa cuma 3 tahun kontrak 1 tahun kontrak itu kayak gimana tuh oh dulu ini dulu magang dulu kan mbak Mekka terus balik lagi kesini apa jadi TKI atau Tokutegino itu loh jadi bebas yuk lucu banget liat lucu yang bener belum pernah apa ya belum pernah ngerasain kerja di Jepang belum punya pengalaman ini gak di umah tanyain ini gimana belum belum umah tanyain motivasi apa kerja di Jepang mas Riva memutuskan kerja disana bela-belain nekat jauh motivasinya apa motivasinya ya yang pertama untuk memperbaiki ekonomi betul ya karena apa ya karena kita supaya ekonomi yang stabil terus punya usaha ya mas ya nabung yang banyak kita punya usaha nanti kan kita misal udah pulang kita bisa apa ya bisa mengelola hasil hasil uangmu selama disini kerja itu biar bisa bisa dikelola dengan baik gitu loh kayak misal buka usaha warung lah atau buka kontrakan ya mas ya kan kita gak tau aku aku bisanya bahasa mandarin aku bisanya bahasa mandarin orang arti iya umah di Taiwan doain ya iya umah kalau pulang mampir ke Ponoroko insyaallah Ponoroko ponoroko gak boleh kelapen kelapen bukan kelapen bukan kemudian ya aku bisa aku dukung aku dukung aku dukung hari kanya dulu gak bisa tidur gimana gak bisa tidur gak bisa tidur terus disana di sana apakah apakah kata bahwa gak bisa tidur apakah kata bahwa yang bukan dan lala asik asik jauh gak bisa tidur itu 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 ini 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 makan dulu saya perbedaan gaji Jepang sama Indonesia jauh banget gak gak tawa aku sayang jangan jangan masalah gaji dong mbak mbak gak pernah gajian disini sayang gak pernah gajian umah berapa lama ngafalin bahasa Jepang umah tanyain pakai LBK LBK rahasia gak disepil pokoknya cari aja LBK yang amanah ya mas ya iya ada LBK yang amanah bagus nih estimasi biaya ke Jepang berapa ya tanyain mas Riva berapa mas estimasi sampai Jepang estimasinya ya untuk normalnya harinya antara 2,5 sampai mungkin 40 paling mahal ya mbak kalau diatas itu mahal itu berarti udah include sama bapak belajar bahasa include sama bapak udah lah tapi sekarang kan juga ada banyak yang dana talangan dana talangan gitu ya mbak jadi kita misal join LBK terus kita berangkat pakai dana talangan dari LBK yang dulu terus kayak potong gaji gitu ya oh iya nanti kalau tiap bulan gajinya dipotong oh iya itu buat kalian yang misal bener-bener niat banget tuh bes kalau misal gak ada dana pun cari LBK yang ada dana talangan itu sangat membantu ya mas ya ya bener-bener makanya kalau udah udah sampai di Jepang ya udah kakein gaya udah kakein gaya udah kakein gaya gak udah ada tuh pernah dulu apa ya yang pernah kayak nyepil-nyepil gaji terus nyenggol apa langsung lewat di FYP aku tetap blokir langsung sebelum aku viral ini aku emang gak suka teributan jadi aku blokirin aku blokirin nyirim peti nih FYP anak-anak gen susu anak-anak gen susu bodo-bodone bodo-bodone golek duit saling ngidir saling pamer sepatu pamer gaji aku males kapan ke Malang lagi kapan ke Malang orang gak punya keluarga di Malang udah berapa tahun di Jepang kalau mama dari 2018 sampai 2006 tahun lebih 6 tahun mau jalan tapi selama 6 tahun pernah balik gak aku tuh balik di 2019 itu 4-5 kali dalam 1 tahun itu karena ikut Pak Bambang suamiku bisnis strip kan mas disana sebulan pulang terus besok 2 bulan lagi kesana gitu pokoknya kalau gak salah aku Desember 2018 2018 tahun baru 2019 aku pulang terus Maret aku pulang Agustus pulang November pulang sampai Corona awal sampai Corona awal terus gak balik balik kemarin 2023 2 kali setahun kemarin 2 kali 2 kali itu pas lebaran Idril Fitri terus lebaran haji pulang darah sebulan pulang ini ada pertanyaan apa susahnya jadi ibu rumah tangga di Jepang apa susahnya kan kita lebih mandiri say lebih susahnya apa ya pertama kita harus bener-bener nyiapin mental kita harus menjadi ibu yang bahagia apapun keadaannya harus bahagia di balik itu kita harus ada kerjasama antara suami dan istri ya bener-bener jadi kita kita gak bisa jadi istri bahagia kalau suaminya itu gak support yang ada kita stress sendiri jadi Alhamdulillah ya Allah itu adil disini aku gak punya saudara gak punya ini dari lahiran sampai sekarang aku gak ada yang bantuin mas bener-bener pure berdua reput cukup bener-bener yang orang sendiri berdua sampai aku pertama kali nih Natsuki lahir Natsuki lahir aku mandi ini kan emang aku belum punya pengalaman belum pernah pegang bayi dia jebur di peta kelelep coba gak mati lelep dia Natsuki untung saya urut aku seminggu kan sesar ya ini sesar terus habis itu seminggu kan aku seminggu kan pulang nih ke rumah maka udah kerja kan jadi aku gak ada yang bantuin ayo mau minta tolong siapa ya aku bangun langsung masak terus aku nyiap bersih-bersih sendiri terus mandiin Natsuki nih Natsuki mandiin sendiri belajar ngeliatin suamiku kan pertama Pak Bapak yang mandiin gelelep diadaan ogre gini bayi gelelep gukup ya gukup 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 nanti gimana langsung tak angkat langsung tak angkat gukup 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 iya bayangin coba sampai masak sendiri belum dengan kita beli bumbur pahrempahnya kan susah ya mas ya kita kan bingung kita mau masak apa nih mikirnya kita masih mikir masakan belum kita beres-beles belum anaknya rewel apalagi kalau anaknya masih bayi kan bingung masakannya kan beda-beda ya mbak iya bener-bener itu udah mulai MPAC MPAC kita masak makanya kalau bener-bener mau tinggal di Jepang dan punya anak di Jepang mau bener-bener ngerasa jadi ibu rumah tangga di Jepang itu harus bener-bener kuat kuat dalam segala hal ayam, apa-apa ini? ya mbak, asing menyak-menyak enggak usah ya boleh disesirin yang penting anaknya dulu ya mbak iya betul, betul jangan lak menyak-menyak anak gue serah usah lak menyak-menyak tenang ngomongin eneng jangan dilihat yang senang-senang aja jadi susah jangan dilihat dulu dong kita susahnya gimana ya mas ya jangan lihat pastinya enaknya doang kita juga lihat perjuangannya itu sayang umat tanyain dong makanan Jepang yang disukai mas Ripa apa? makanan Jepang yang disukai mas Ripa apa? kalau aku ini mbak takoyaki lah kemarin aku belajar bikin takoyaki sendiri di belajar bikin oh belajar bikin sendiri pake ningin ninget nih nih kalau aku apa ya makanan aku danggojiru sih mas kalau musim dingin biasanya pak paman bikin danggojiru jadi miso sup miso sup ya kan miso sup dicampur dengan apa ya ini nanti dulu nih dicampur dengan apa namanya kayak sayuran wortel sawi putih lobak, terus jamur yang kayak jamur kancing itu jamur apa ya sitake gak apa-apa sih oh yang kecil-kecil itu ya tapi itu jamurnya jamurnya yang kering jamur kering terus direndam dulu nah itu nanti kan ada dasinya nah itu dipakai itu dasinya pake itu terus tambahin ayam ayam dicincang pake paha filet terus dicapur karo terigu digulung kayak cilok enak banget musim dingin terus ditambahin gugup gugup serut kalian harus cobain enak banget mas kamu makan apa? juragan saya tak juga makan mau makan aku mau ambilin dulu ini mas rimpah gak masak mas oh gak masak mbak mega tadi apa masak apa aku bisa sergai sekol kuning ya seribu aku masak iji ikat kok gak mbak gigan apa itu ayam oh ayam umum memang langsung kalau saya masak ayam ayam telur ayam telur lu kakein telur lebih sulun gak apa oh enggak apa oh enggak pake emang cikin pake cikin tadi nih ada sate mau boleh pake apa pake apa udah sejam nih mama pake apa eh yang enggak nukil si cini ditawarin gak geleng sih adiknya si cini cukup sate waduh oh isi deska percugi isi oh isi desk anu oleh kiriman sate terus kiriman sayur itu enggak tarian heboh banget wah alhamdulillah eh mas ripa makasih loh ya sejam oh iya udah sejam bes oh besi makasih ya yang sudah ikut join live-nya aku sama mas ripa besok ditunggu lagi aku live sama siapa ya bes oke mbak Meka terima kasih juga ya mbak Meka ya sihat selalu ya mas oh si sampai sukses selalu ya oh si amin tulang bye-bye 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 matane matane makasih ya kita nyiap nih anakku makan dulu oke mbak Meka assalamualaikum waalaikumsalam teteh tak nyaman nah kenapa pake apa bye-bye